halo halo semua kali ini saya mau unboxing nih sebenarnya sedikit ngesel sih beli barang ini karena reviewnya banyak yang negatif tapi apa boleh buat udah di order jadi ini saya mau unbox dulu ini dikirim dari netherland ya Belanda saya mau coba buka dulu nih oke di sini saya enggak mau panjang lebar soal spek yang tertulis disini Oh Hai 480 kali 320 berarti mereka merevisi spek yang sebelumnya karena sebelumnya itu tulisannya 480 eh 6 640 kali 480 ini direvisi lagi nih setelah sebelumnya 320 kali 240 lalu di update ke 640 kali 480 sekarang ganti lagi nih jadi 480 kali 320 ya ini jadi resolusinya ini saya baru baru tahu juga nih ini ternyata resolusi sudah di update lagi seperti biasa ini tempelan spek sebelumnya itu ditempel spek sebelumnya masih ada nih 480 masih kebaca dari sini terus baterainya yang masih sama kayaknya dengan yang kemarin-kemarin sih masih sama saya lihat review di channel lain juga soalnya ini dia penampakan ininya wajah depannya masih segel semua masih baru ya ini dia bentuknya seperti ini cuma ini huruf S-nya huruf S-nya bukan tempelan lagi ya huruf S-nya bukan tempelan lagi kalau yang sebelumnya itu tempelan ya udah saya buka aja dulu sih seger jadi sebelumnya itu saya pakai Icin VR 006 yang saya mod diversity itu itu sebenarnya saya sudah puas dengan Google itu cuma karena beberapa kasus seperti saya nggak bisa ngelihat ranting akhirnya crash itu saya berpikir lagi untuk pakai Google itu saya saya nyari Google yang baru nih dan Google yang baru tuh ini saya putuskan untuk beli top sky ini karena di speknya sebelumnya itu 400 eh 640 kali 480 ternyata speknya lagi-lagi di update dan ini saya sampai sekarang belum tahu aktual tapi Joshua Batwal sebelumnya pernah review juga ternyata resolusinya memang hanya 320 kali 240 ini kita buka ya ayolah terbuka lah terbuka lah wah sih wah kayaknya di Indonesia belum ada nih Oh ya satu lagi saya yang saya baru perhatikan juga sebentar nih set terbuka dulu ya nih dipikirin dulu ini gambar gambar di box mungkin yang pernah lihat review sebelumnya itu gambar di boxnya itu ada kelihatan antena ya ini sekarang enggak ada nih udah enggak ada lagi antenanya ini seperti di apa dipotong gambarnya atau diedit lagi jadi enggak ada antena karena ini memang Google nya enggak dapat antena kita langsung aja lihat isi dalamnya ini ada top sky nya manual manualnya lumayan bagus sih karena berwarna ya sudah berapa halaman nih 8 halaman bahasa Inggris disini ada protective foamnya lalu Aksesorisnya dulu kita dapat antena standar nih SMA ya SMA ya SMA antenanya SMA sayanya SMP oke ini foam yang tebal ini juga tebal sih Oh tapi lebih tebal yang ini terus Oh udah gitu doang kalau lalu Google sendiri ini udah enggak ada lagi ya ini Google ya Oke bentuknya seperti ini Oh lensa kelindung lensanya nggak dipasang ya nih lensanya bisa diatur IPD cuma ini nggak sampai mentok ya ini kan ada gap nih nggak sampai mentok habis sampai ke sana di sini di setting IPD ini diopternya 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 sih katanya harus pakai dua tangan karena ini dia muter barengan ke dua LCD nya gerak barengan jadi ini enggak independent ini ada on off untuk ininya kebanyakan review kayak gini udah banyak ini saya cuma mau unbox aja ya saya coba nyalain dulu deh untuk ngastiin ini ada masalah apa enggak ada suara bip tadi ya oke oke itu dia bisa lihat nggak gambar dalamnya eh menunya mana nih mode mode apaan sih nggak ada apa-apa sih nggak ada apa-apa apaan sih wafiin eh saya harus pencet apa ya oke oke masuk menunya gimana coy malah searching menunya mana ya udah deh gitu aja jadi ini ada baterainya baterai 2000 mAh mudah-mudahan cukup untuk seharian saya nih saya mau coba dulu apa ada ini kekurangan apa nanti saya juga mau komplain sih soalnya sebelumnya pernah komplain juga ke yang jual ini ada lampu ini ya indikator kan indikator sih lampu di dalam soalnya nggak muncul deh keluar ini saya mau tes dulu saya sempat komplain untuk dibatalkan pengiriman karena ngelihat review yang sangat banyak yang nggak bagus reviewnya ini saya mau coba tes dulu lah daripada nanti kasian juga yang jual ini saya beli dengan harga waktu itu masih 65 dolar mungkin sekarang udah naik jadi 80-an dolar kalau dihitung sampai 1.200.000 1.100.000 1.200.000 oke segitu aja video unboxing dari saya unboxing yang sebenarnya sedih ya setelah lihat review jelek baru barang pesanan saya datang oke lah terima kasih sudah menonton di channel saya jangan lupa di subscribe di like kalau kalian suka dengan videonya atau di dislike aja kalau nggak suka di free ranger mah gitu orangnya aduh sepertinya agak kecil ya udah jumpa lagi di video berikutnya terima kasih ya